selamat berjumpa kembali buat teman-teman sahabat channel Daniel Bona dalam video kali ini saya akan membawa teman-teman untuk berjalan-jalan ke kampung-kampung di pedalaman Kabupaten Tuba kali ini saya akan mengunjungi desa Pagar Batu yang berada di Kecamatan Habisaran di pedalaman hutan seperti namanya desa ini dikelilingi oleh gunung batu yang membentuk bagar pelindung kampung ini dari dunia luar berada di kampung ini kita akan merasakan seolah berada di dalam lembah yang dibentengi oleh batu-batu membentuk gunung dengan perkampungan-perkampungan tua yang dikelilingi oleh hamparan sawah yang sangat luas buat teman-teman yang penasaran langsung saja ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel kita ini untuk berkembang dengan mengomentari melike dan membagikan teman-teman kalau anda suka oke jalanannya becek dan lumayan parah sepertinya baru-baru dibuka sekedar info buat teman-teman kampung ini juga merupakan daerah pelosok daerah pedalaman yang masih belum memiliki akses ke jalan yang layak untuk dilalui kendaraan normal ya kecuali teman-teman harus punya skill yang mumpuni untuk membawa kendaraan disini khususnya kendaraan role 2 dan itu ada teman kita di belakang dia sedikit kewalahan mengendarai sepeda motornya karena dia membawa sepeda motor sport ke kampung ini oke ikuti terus perjalanan kita ini teman-teman hari ini kita masih berada di pedalaman Kabupaten Toba Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara tepatnya di daerah Duduk Surungan di Desa Pagar Batu Kecamatan Habisaran dari penuturan orang-orang di sekitar Kecamatan Habisaran ini orang di Desa Pagar Batu dan Sibutun ini terkenal makmur ya karena sawah mereka benar-benar luas warganya tidak seberapa ya jadi satu kepala keluarga disini satu kepala keluarga katanya bisa memiliki hasil panen sampai 200 200 kaleng-kaleng itu berapa apa namanya pokoknya banyak hasil sawahnya ini melimpah dan sawah tadi disini terkenal bagus katanya ini mantap banget ini jalannya hanya bisa dilalui Bapak Sehan mantan kepala desa ini jalannya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor teman-teman ya untuk dari tengah-tengah sawah ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor guys oke kita jalan lagi sampai menuju kampungnya mantap di tengah-tengah sawahnya ada pondok-pondok pondok-pondok petani ada banyak gubuk-gubuk gubuk-gubuk petani benar-benar indah guys disini itu batu guys itu batu-batunya besar banget semua gunung ini adalah batu materialnya batu semua itu batu semua dan itu itu gunung paling keramat di di tanah batak namanya dulu surungan guys kita lanjut jalan sampai ke kampungnya teman-teman yang penasaran seperti apa kampungnya ikuti kita terus disini belum ada masih jalan tanah yang dikeraskan dengan batu berbeda dengan disana walau jalannya sempit tapi sudah bagus sudah pakai beton masih sedikit becek kopi juga banyak disini nah ini sudah masuk wilayah bagarba itu sepertinya ini gereja kayaknya gereja ya dari bangunannya oh bukan oh gereja atau rumah ya bangunannya seperti gereja tapi tidak ada papan namanya tidak ada papan petunjuknya oh 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 itu gereja oh menurung menurung oh itu tadi pertubah dohami itu tadi GKPI guys GKPI rupanya oh ya ini sudah masuk desa pagar batu ya sudah masuk ke areal desa pagar batu ini jalannya sudah bisa mobil bahkan sudah bisa sampai disini tapi belum tersambung sampai ke Sibutuon ini jembatan sepertinya baru dibangun airnya jernih guys airnya jernih jernih ya sawahnya itu diteres diteres di lahan-lahan berbatu seperti ini mereka lagi panen guys lagi membatting kita jalan sampai ke kampung dulu akan ada perbaikan jalan mungkin akan diaspal ini materialnya sudah disini mantap ini kalau sudah diaspal guys kalian lihat pemandangannya mantap banget ya kan ini mantap luar biasa itu kampungnya sudah dekat nah ini mungkin ini jalan yang yang dari simpang jadi di atas sana itu ada simpang satu kalau kita datang dari sana ke kanan itu ke Sibutuon dan ke kiri ke Pager Batu mungkin ke tempat ini ini jelannya itu teman-teman lihat nah ini dia kampungnya ya ini kampungnya guys ini dusun satunya dan ini dusun duanya dusun dua Pager Batu ada makam tapi belum terlalu tua karena sudah ada salib seperti biasa kita suka nyari makam guys ya nah ini model makam sudah tua tapi kampungnya kurang bersih kurang bersih banyak mergesihan disini rata-rata lah mergesihan ini situasi kampungnya teman-teman kita keliling dulu ya teman-teman teman-teman memang ini sudah kita tahu nomor pesta ada kami itu sana ini sudah saya buat video ini kita tahu ini sepertinya gereja mereka lagi panen guys banyak orang menjemur padi disini ada juga yang mau bangun rumah gedung ada ya ini mungkin kantor desanya coba kita lihat dulu ya ini kantor desanya ada benderanya rata-rata orang disini ada wifi guys masih ada benteng benteng jaman dulu itu batunya yang disusun itu benteng jaman dulu guys benteng kampung ini dia kampungnya selamat menikmati oke kita lanjut ke dusun 2 nya eh dusun 1 ini disini langsung pakai kerannya guys sudah ada kerannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati warga menurunkan di sini terlalu air ini terlalu air ini dari air 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 merah merah ada tulang? ya 3 hutan selamat menikmati 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 nah ini dia teman-teman kita turun dulu oh ada hutadaka disini namanya nanti kita kesitu tapi kita lihat dulu disini disini rata-rata orang kristen ya ada orang asing kristian disini? katolik permelim kristian, protestan dan katolik disini guys itu ruak kaum anamate kita lihat dulu guys ya ini padinya di bawah ini sudah sawah teman-teman ya ini sudah sawah semua disini mereka pelihara B2 juga itu nampak kakinya nanti kita kesana dulu habis itu kita pulang aduh lain saya lupa dulu menurunkan bawah menurunkan bawah menurunkan bawah giliran kembali kis 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 ini satu dusun lagi satu kampung lagi panen disini jadi repok-repotnya orang menjemurk badi jadi repok-repotnya orang menjemurk badi bukan Ako ring lah Ako ring Ako ring Ako ring Ako ring Mengidu satop dan Atorang Manurung Parlu berjudul Ayo dias what 해 mdm dimil james adho adho bawang dimil james ha dimil james dimil james dimil james Nekat selamat menikmati Kenapa? 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 Gak nampak lagi gunungnya Tiba-tiba gelap Oke nak tulang dah Boleh lewat senokan Gunungnya gak nampak lagi guys Tiba-tiba gelap Nah itulah dia perjalanan kita Berkeliling di kampung Pagar Betu Itu gunung tadi Masih nampak Ya Hanya beberapa menit Tiba-tiba Sudah gelap Di atas itu masih ada lagi beberapa rumah Satu dusun lagi katanya Udah tiba-tiba menjadi gelap tadi kita kesini itu batu-batunya masih nampak teman-teman gunung-gunung batu yang tinggi itu masih nampak tadi kita kesini sekarang sudah tak nampak begitulah disini cuaca dengan cepat berubah selamat menikmati selamat menikmati